Hai hai, selamat datang di Baris Informasi Informasi mengenai pengetahuan dan teknologi seputar kehidupan sehari-hari Baik, hari ini seperti yang ada di layar Bawasanya kita hari ini akan memberikan tutorial bagaimana cara memasang cat-trick baru Pada printer jenis Canon yang serinya IP2770 Baik, yang pertama perlu kalian siapkan yaitu pertama untuk mengetes Siapkan sebuah PC atau laptop untuk mengetes nantinya setelah dipasang cat-trick pada printer Baik, langsung saja ikuti langkah-langkah berikut ini Yang pertama, kita perlu menghidupkan sebuah laptop ataupun PC-nya Kemudian langsung kita buka printer Dan kita lihat komponen-komponennya ada buku-buku petunjuk, buku panduan Ini juga ada sebuah CD Ini tujuannya biasanya kalau untuk Windows-Windows tertentu Misalnya Windows 7 perlu diinstall menggunakan CD-ROM Namun untuk yang laptop terbaru Biasanya Windows 8 atau 10 mungkin yang terbaru Biasanya langsung otomatis menginstall untuk printer jenis ini Jadi kita buka saja Maaf, sedikit berisik Baru ya Ini ada printer Terus ini ada cat-trick Baru ada warna dan yang hitam Serinya itu 810 Black 811 Color Kemudian kita singkirkan dulu box-nya Baru ya Masih segel semua Kita buka Set Ininya juga Oh dikasih ini juga ya Bagian Duh Nah Masih segel Kita lepas saja segelnya Terus kita pasang Kita buka juga Ini kita tekan Dari atas Terus ada Arap panah Kita tekan Untuk mengkat Begitu juga yang Tapi perlu Teman-teman ingat Ini jangan sampai terbalik Posisi Memasukkan disini ada C Color B Itu Black Jadi bisa Dilihat Di box cat-tricknya Tuh Yang color Biasanya Kalau cat-trick baru Dia itu ada Ini Kayak Disegel Kayak gitu Nah Usahakan Untuk teman-teman Yang jangan terpegang Itu bagian depan Sama bagian Bawah Karena akan berpengaruh Pada kualitas Cetaan Jadi harus Ekstra pelan-pelan Sorry Langsung saja Kita lepas Ini C Berarti color Nah posisinya Di sebelah kiri Tuh Masuk-masuk saja Begitu juga Yang Black Kita buka juga Itu ada Open Disini juga Ada cycle Si baru Jadi Sorry Langsung saja Kita lepas So Jangan Usahakan Jangan dipegang Bagian depan Sama bagian bawah Itu black Serinya Ada di sebelah kanan Setelah itu Terpasang Pastikan Ini Tegel Dilepas semua Sorry Ini plastiknya juga Harus dilepas Dan untuk Komponen Ini Ada Ini USB Untuk Laptop Untuk PC Dan ini ada Kabel Listrik Langsung Usahakan kita Colokin dulu Di sini Dia ada di bagian belakang Di sebelah Di sini Biasanya Biasanya Ada di sebelah Kiri Itu Ada posisinya Di sebelah Kiri Di colokan Di sini Tuk Tekan aja Masukin Pelan-pelan Selanjutnya Nah Terus langsung Bisa kita Nyalain Selanjutnya Lanjutnya Kita pasang Kabel USB Untuk Sambungkan Ke Dotop Nah Nih Ini kita Pasang Biasanya yang Petak Sekipat Kecil Yaitu Di bagian Belakang Untuk bagian Printer Ada di situ Sudah terpasang Langsung Kita sambungin Ke Visinya Kita Nah Setelah Kita Sambungin Langsung Kita Tes Tuh Kita kasih Kertas Di sini Kita menggunakan Kertas Jenis Lejal Ya Masukin Nanti kita Tes Apakah Printer Ini Sudah Bisa Langsung Digunakan Yang Baik Karena Baru Ya Kita Buka Microsoft Word Disini Menggunakan 2010 2010 Nah Untuk Melakukan Pengecekan Apakah Printer Kita Ini Berfungsi Dengan Baik Pada Teman Teman Bisa Buka Kita Seperti Kita Mau Nge Print Biasa Kita File Terus Kita Print Nah Kita Lihat Disini Sudah Terkoneksi Ya Mengapa Sudah Terkoneksi Ini Dah Walaupun Tanpa Di Install Apabila Menggunakan Windows 8 Keatas Biasanya Windows 10 Gitu Dia Sudah Terinstall Otomatis Terus Kita Lihat Ini Tandanya Sudah Siap Ready Kita Klik Printer Properties Kemudian Kita Klik Bagian Sebelah Kanan Itu Maintain Nah Kita Klik Disini Kita Nozzle Checks Nah Kita Print Check Nah Maka Langsung Dia Berfungsi Seperti Itu Untuk Melakukan Pengecekan Jika Dia Normal Warnanya Akan Itu Sempurna Beda Dengan Yang Di Sebelah Kanan Itu Yang Black Itu Ada Petak Petak Putih Itu Berarti Tidak Normal Dan Ada Yang Berhasil Sempurna Dan Kita Lihat Pada Printer Yang Baru Kita Pasang Tadi Jadi Sedikit Lama Karena Baru Ya Mungkin Langsung Program Dia Itu Antara Printer Ini Dan Laptop Saya Bisa Tinggal Kita Lihat Hasilnya Apakah Bagus Terus Kita Cocokkan Pada Layar Antara Layar Dengan Yang Kita Print Warna Pada Kertas Yang Kita Print Itu Sama Dengan Yang Di Posisi Di Sebelah Kiri Tanpa Ada Garis Belah Kanan Berarti Catrick Yang Kita Pasang Tadi Sudah Benar Jadi Ini Sudah Bisa Dilihat Dan Bisa Langsung Kita Lakukan Pengopinan Untuk Kegiatan Kita Sehari Hari Oke Itu Saja Untuk Hari Ini Semoga Infonya Bermanfaat Support Terus Channel Kita Dengan Cara Subscribe Like Comment Dan Bagikan Sebanyak Banyak Untuk Mendapatkan Informasi Informasi Lainnya Yang Berguna Dalam Kedepan Sehari Hari Da Tidak Tidak Tidak